Kerbau bagaikan ternak potensial yang terlupakan Belum banyak pihak yang mau melirik kerbau sebagai hewan ternak yang bisa mendatangkan keuntungan layaknya beternak sapi Setiap tahun, populasinya di Indonesia terus mengalami penurunan Penurunan populasi ini mulai terjadi dari tahun 2009 Jika dilihat dari data BPS, populasi kerbau nasional terus meningkat pada tahun 2000 hingga 2004 Kerbau pada masa itu berada di kisaran sekitar 2.400.000 ekor Akan tetapi terjadi penurunan populasi hingga pada tahun 2021 hanya ada sebanyak kurang lebih 1.100.000 ekor Padahal penelitian menunjukkan kandungan daging kerbau lebih baik dibandingkan daging sapi Lemak tak jenuhnya dari segi kesehatan jelas lebih baik Demikian pula dengan susu kerbau National Renaissance Council pada tahun 1981 di Amerika melaporkan bahwa susu kerbau memiliki kandungan zat padat dan lemak yang lebih tinggi dari susu sapi sehingga memiliki cita rasa yang lebih tinggi Pemberian pakan dan gizian seimbang serta sesuai dengan kebutuhan individu ternak perhatian pada kondisi kesehatan ternak serta peningkatan kualitas lingkungan akan dapat mengoptimalkan potensi kerbau sebagai penghasil susu dan sumber daging yang berkualitas Akan tetapi masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kerbau hanya bisa dimanfaatkan tenaganya saja Harga kerbau sendiri di pasaran cukup bervariasi Jika mendekati hari raya Idul Adha tentunya harganya akan semakin tinggi Misalkan tahun ini di Kudus harga kerbau ada di kisaran 24 hingga 30 juta rupiah Bagaimana dengan daerah Anda? Perlu adanya himbawan dan menyemarakan kembali kepada masyarakat bahwa beternak kerbau juga memiliki keuntungan yang besar Dengan demikian diharapkan semangat masyarakat timbul untuk beternak kerbau sehingga populasi kerbau di Indonesia dapat mengalami peningkatan Kerbau sendiri merupakan salah satu jenis hewan ruminansia Di Indonesia, beternak kerbau telah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan khususnya oleh masyarakat yang ada di pedesaan Masyarakat dahulu biasanya beternak kerbau untuk dimanfaatkan tenaganya Seperti membajak sawah, menarik atau mengangkut kayu, penarik kendaraan tradisional, dan lain sebagainya Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi tenaga kerbau sudah tergantikan oleh mesin yang dianggap lebih efisien dan mudah digunakan Sehingga para peternak tidak lagi tertarik untuk beternak kerbau Bagaimana dengan Anda tertarik untuk beternak kerbau? Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang potensi besar yang dapat dimanfaatkan dari kerbau juga menjadi alasan kenapa mereka enggan untuk mendirikan usaha di bidang peternakan kerbau ini Bagaimana dengan Anda tertarik untuk beternak kerbau? Berikut ini 5 tips budidaya kerbau yang harus Anda ketahui Versi Agrotech Pertama, pemilihan bibit yang baik Seperti halnya ternak lain, beternak kerbau juga harus pandai-pandai memilih bibit yang baik Ada beberapa jenis kerbau yang bisa ditenakan Beberapa kerbau jenis impor yaitu seperti kerbau murah, mili, dan surti asal India Sedangkan bibit kerbau lokal seperti kerbau belang atau tendong bonga asal Sulawesi Kerbau Gayo Aceh dan lokal lain asal Sumba, Bali, Kalimantan, dan Sumatra Untuk pemilihan bibit yang bagus bisa melihat pedoman dari silsilah keturunannya Ini karena biasanya bibit kerbau yang bagus itu tercermin dari keturunannya Selain itu, dalam pemilihan bibit juga harus memperhatikan beberapa faktor Yaitu berat saat lahir, berat saat disapi, pertambahan berat, dan kriteria tertentu Misalnya jumlah menang apabila pernah diikutkan dalam perlombaan Sebenarnya, hal yang paling penting dalam pemilihan bibit kerbau ini Dapat dilihat dari pengamatan kesehatan kerbau, umur kerbau, dan juga keadaan peternakan kerbau Kedua, mempersiapkan kandang yang ideal untuk kerbau Berikut ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam membuat kandang yang sesuai untuk kerbau Buatlah kandang kerbau yang jaraknya lumayan jauh dari rumah atau pemukiman Sebab bisa mengangku sekitarnya karena bau yang timbul dari kotoran kerbau Untuk bentuk kandangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Dan bisa dibuat dari bambu seperti kandang pada umumnya Untuk lantai tanah, bisa diberi semen atau tanah yang dipadatkan Usahakan lantai di kandang lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitar kandang Sebab bila terjadi hujan, lantai kandang tidak akan becek terkena air hujan Berikanlah juga ventilasi pada kandang agar sirkulasi udara tetap baik Buatlah juga sistem drainase atau pembuangan Baik itu di dalam maupun di luar kandang Ketiga, perawatan pada kerbau Dalam perawatan kerbau yang harus dilakukan adalah memberikannya pakan setiap hari Mengembalanya di sawah, memandikan, dan yang lain sebagainya Kerbau merupakan tenak yang istimewa karena memiliki kemampuan khusus Dalam mencerna makanan yang berkualitas rendah untuk dapat bertahan hidup Pakan kerbau bukan sesuatu yang sulit Namun untuk hasil yang optimal, kerbau harus diberi pakan hijauan dan pakan tambahan Pakan hijau untuk kerbau yaitu seperti rumput gajah, rumput raja, atau bahkan rumput lapangan biasa Bisa juga diberikan kacang-kacangan seperti lam toro dan daun turi Serta limbah pertanian yang diolah dengan proses fermentasi seperti jerame padi, jagung, dan lainnya Dalam pemberian makanannya bisa diberikan pada pagi dan sore hari yang disesuaikan dengan kebutuhan Kerbau betina dapat melahirkan anak setiap tahun Jarak waktu melahirkan kerbau antara 12 hingga 18 bulan Anak ternak yang lahir merupakan produksi paling potensial bagi pengembangan usaha Kerbau pun umumnya lebih tahan dari serangan penyakit dibanding sapi Tetapi tetap saja, peternak harus awas terhadap beberapa serangan penyakit Seperti antrak, brukolosis, serta penyakit mulut dan kuku Kerbau dapat dipanen saat sudah cukup umur dan mencapai berat maksimal Serta dapat menghasilkan produk berupa daging, kulit, susu, dan lain-lain Penanganan pasca panen beternak kerbau adalah memelihara anak ternak umur penyapihan untuk dijadikan indukan kembali Sementara, anakan yang kurang baik dapat langsung dijual Hasil panen tambahan lainnya seperti kotorannya Kotoran ini dapat digunakan sebagai pupuk organik, pupuk kompos, dan sumber energi Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, budidaya tenak kerbau merupakan lambang status bagi pemiliknya Bahkan tanduknya yang indah melingkar setengah lingkaran dengan ujungnya yang runcing Tidak jarang dipajang secara berjejer di tiang depan rumah mereka Sebagai simbol prestis tuan rumah yang bersangkutan Itu tadi adalah proses tenak kerbau versi agrotek Walaupun terdengar mudah, namun tetap ada tantangannya tersendiri Menurut beberapa peternak yang telah menekuni beternak kerbau bertahun-tahun Ada sebagian bilang beternak kerbau cukup merepotkan Selain merepotkan, jumlah pakannya pun boros Bahkan pakannya harus hijauan murni atau tak dicampur dengan konsentrat seperti pada sapi Selain itu, kotorannya yang tak menggupal menyebabkan sulit diolah menjadi pupuk kandang Belum lagi, bau kotorannya yang menyengat Kerap membuat tak nyaman warga sekitar Tapi, kembali lagi ke pribadi masing-masing ya Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Dan semoga video kami bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton